Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengambil benih bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari storage ringnya. Dalam sekejap mata, mereka bertumpuk bersama di udara di atas kepalanya. Sepintas, setidaknya ada seribu dari mereka. Sejumlah bahan obat menyebabkan para alkemis sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan kejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan karena mereka terus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Banyak bahan obat ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memperbaiki pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil bodhisattva? Suan Kong Zi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan dua lainnya hanya bisa perlahan-lahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Yan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir, beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan mereka di dalam hati mereka dan mulai memberi perhatian penuh pada kompetisi. Keributan bahwa itu perbaikan pil Xiao Yan telah mengaduk mungkin luar biasa, tetapi tidak semua orang terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi sejak para alkemis di samping Xiao Yan adalah semua individu yang luar biasa. Suara angin dan petir menyertai perbaikan mereka sebagai aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di Central Plains, banyak alkemis akan menjadi mabuk olehnya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tuahou. Terlepas dari betapa tidak senangnya dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Mampu hampir merebut posisi juara gathering pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam perbaikan pil. Terlebih lagi, Iblis Tuahou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kemampuan penyembuhan obatnya tidak diragukan lagi melambung tinggi. Hampir tidak ada yang bahkan di menara pil kecil ini bisa mengunggulinya. Iblis Tuahou memiliki kesempatan tertinggi untuk menang dalam pemilihan elder ini. Pada saat ini, Iblis Tuahou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat dengan energi yang kaya akan dibuang ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan cepat disempurnakan sebelum dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata tujuh sesepul di panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tuahou sangat mungkin menang kali ini. Seorang elder melihat pada sikap Iblis Hou yang lama dan tanpa sadar tertawa. Beberapa sesepul lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan penyempurnaan obat dari setan Tuahou tidak kalah dengan para tetua ini. Elder pertama Linen berpakaian tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke lengan bajunya saat mata tenangnya berayun ke tempat Xiaoyan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak bisa dia lihat. Pria muda yang disebut Xiaoyan telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan akan memiliki kuda hitam muncul. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Itu sangat umum untuk ahli alkimia tingkat Xiaoyan untuk mengambil 10 hari sampai setengah bulan untuk memperbaiki pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini. Jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran apapun. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak kuali dengan penuh kenikmatan. Orang luar hanya menontonnya karena nilai hiburannya sementara orang-orang dalam perdagangan mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyempurnaan pil, tetapi itu sangat menarik bagi alkemis ini. Waktu mengalir oleh dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi kacau menyebar dari cukup banyak kuali obat, menyebabkan banyak zat obat yang harus dihancurkan. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada berbagai alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, perbaikan Xiaoyan menjadi lebih halus dan lebih cepat. Dia telah mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga turun. 5 hari berlalu dan kuali obat dari beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok pil embryo. Fluktuasi energi sekitarnya juga menjadi lebih intens. Mengikuti arus waktu, atmosfer di tanah terbuka menjadi lebih serius. Semua orang bisa merasakan bahwa itu bagian yang paling menarik adalah mendekat. Bang. Petik 1. Petik 1. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari melalui mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna secara bertahap muncul di awan sampai 7 warna terlihat. Warna perlahan berhenti pada warna ke-7. Pil lightning 7 warna. Jika ini terjadi di Central Plains, itu akan menarik mata tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika mereka melihat pil lightning 7 warna. Sudah jelas bahwa, itu hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemenangan karena mereka sudah melihat 57 pil berwarna selama 3 hari terakhir. Pil lightning 7 warna lain. Suan Kong Zi melihat pil lightning di langit dan tertawa. Lama Ling tampaknya sedikit tertekan. Yao Lao tersenyum. Dia melirik pria tua yang telah memanggil pil lightning 7 warna ini. Pada saat ini, si tua Ling tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Suan Yi tersenyum saat dia menganggup. Tatapannya bergeser ke tempat Xiao Yan berada dan dengan lembut berkata, sepertinya anak kecil ini adalah orang paling tenang yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa orang yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat telah membentuk-bentuk pil obat embryo. Tetapi bahkan tidak ada reaksi sedikitpun dari kuali Xiao Yan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau memasang depan yang berani. Setan tua Hou harus berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika aku tebak dengan benar, dia harus menyempurnakan pil, misteri tenang misterius. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil lightning 9 warna. Suan Kong Zi memberi tahu semua orang. Aye, keterampilan penyembuhan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun ini. Yao Lao mengangguk sedikit saat dia menjawab. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, dia harus menyempurnakan pil obat tingkat 9, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil bodhisattva, tidak mungkin melakukan terobosan ke tingkat ke-9. Suan Yi berkomentar, meskipun Xiao Yan mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pertemuan pil, itu tidak akan berhasil saat ini. Setelah semua, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dia memiliki rencananya sendiri. Petik 1. Yao Lao ragu sejenak, tapi sebuah kalimat adalah semua yang bisa dia jawab. Namun, dia sedikit cemas dalam hati. Bahan-bahan obat yang Xiao Yan gunakan untuk penyempurnaan ini tidak cocok dengan pil obat-obatan tingkat 9 yang dia berikan kepada Xiao Yan. Dengan kata lain, kecuali Xiao Yan memiliki formula obat tingkat 9 lain, dia melakukan sesuatu yang acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih menyempurnakan di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mengundurkan diri. Mata semua orang yang hadir berkumpul di dua individu. Dua orang itu adalah Iblis Tuahou dan Xiao Yan. Semua orang sudah mengidentifikasi pil obat Iblis Tuahou. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil berwarna 9. Itu akan menjadi lightning pil terkuat yang muncul dalam seleksi. Xiao Yan, di sisi lain, telah tertarik tatapan becaus dari tindakan anehnya. Kuali obatnya belum mengungkapkan tanda-tanda pil obat embryo sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali. Tetapi mereka tidak dapat merasakan adanya fluktuasi pil obat dari naga api ini. Bang, petik 1 petik 1. Suara keras yang rendah tiba-tiba keluar dari langit sementara semua orang merasa bingung. Suatu fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Setan Tuahou akan berhasil memperbaiki pil obatnya. Petik 1. Seseorang berseru setelah melihat bentuk awan ini. Setan Tuahou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyuman yang buruk. Dia tertawa melirik ke arah Xiao Yan. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Gemuruhnya bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan sembilan warna. Itu benar-benar pil lightning sembilan warna. Petik 1. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Haha, Yao Chen, sepertinya orang Jompo ini menang kali ini. Petik 1. Setan Tuahou melihat ke arah awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di kerumunan, dan dengan dingin tertawa. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Itu mungkin bukan masalahnya. Wajah setan Tuahou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiao Yan, yang terus menutup matanya, perlahan membuka mereka pada saat ini.